Hai semua, apa kabar? Salam sehat dan tetap semangat ya! Di bulan Mei ke Juni, sekolah-sekolah di Indonesia, terutama SMA, mulai disibukan dengan persiapan penilaian akhir tahun pelajaran atau yang biasa disebut dengan ujian akhir semester. Dalam persiapan itu, biasanya siswa-siswi diberikan kisih-kisih dengan berbagai format oleh guru mapelnya masing-masing. Di video kali ini, akan aku bahas bagaimana tips belajar melalui kisih-kisih soal dengan format sederhana ala fisik izi. But sebelumnya, kita harus tahu dulu apa kisih-kisih itu. Kisih-kisih soal merupakan pedoman penyusunan soal yang disusun berdasarkan silabus mata pelajaran sehingga memuat kriteria lengkap dari penyusunan suatu soal itu. Nah, pada format kali ini, aku share dengan tujuh kolom ya. Kolom yang pertama, yaitu nomor lajur. Kolom kedua, kompetensi dasar. Yaitu, memuat tentang kompetensi dasar yang harus tercapai dari soal tersebut. Kolom ketiga adalah materi yang terkait dengan soal. Kolom keempat, indikator soal. Yaitu, gambaran kerja siswa atau siswi yang ingin diukur untuk menunjukkan ketercapaian kompetensinya. Kolom kelima, yaitu level kognitif. Level kognitif ini maksudnya adalah tingkat kemampuan peserta didik secara individual atau kelompok yang dapat dijabarkan ke dalam tiga level. Yaitu, level satu, menunjukkan tingkat kemampuan rendah yang meliputi pengetahuan dan pemahaman. Level dua, untuk tingkat kemampuan yang lebih tinggi meliputi penerapan atau applying. Dan level tiga, untuk tingkat kemampuan tinggi yang meliputi penalaran atau reasoning. Selanjutnya, kolom keenam, yaitu nomor soal. Dan yang terakhir, kolom ketujuh berisi bentuk soal. Jadi, bentuk soalnya ini entah pilihan ganda, isian singkat, atau urayan tergantung dari soal yang diberikan. Nah, sekarang kita cek untuk nomor satu. Nomor satu ini kompetensi dasarnya, menganalisis gerak parabola dengan menggunakan faktor berikut makna fisisnya dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Materinya, gerak parabola, indikator soalnya, peserta didik dapat menganalisis formulasi waktu untuk mencapai tinggi maksimum dan jangkauan terjauh. Level kognitifnya, analisis. Nomor soalnya nomor dua, bentuk soalnya pilihan ganda. Nah, untuk soal nomor satu ini, bisa jadi soalnya itu berupa analisis formula atau analisis rumus waktu untuk mencapai tinggi maksimum dan jangkauan terjauh. Nah, kita perhatikan dalam gerak parabola. Waktu yang dicapai untuk mencapai jangkauan terjauh itu sama dengan dua kali waktu yang dicapai untuk tinggi maksimum. Jadi, dari posisi awal dia bergerak sampai posisi tinggi maksimum, kalau kita anggap waktunya itu adalah T, maka untuk mencapai titik X atau jangkauan terjauhnya di sini, waktunya adalah dua kali T. Selanjutnya, untuk soal nomor dua, kompetensi dasarnya, menganalisis besaran fisis pada gerak melingkar dengan laju konstan atau tetap dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Materinya gerak melingkar, indikator soalnya peserta didik dapat menerapkan persamaan gaya sentripetal dalam kasus mobil bergerak ditinggukan tajam. Level kognitifnya mengaplikasikan nomor soal 1 bentuk soal pilihan ganda. Oke, kita akan cek soalnya seperti apa sih yang berkaitan dengan nomor 2 ini. Oke, soalnya itu sebuah mobil melewati tikungan tajam berjari-jari 2 meter dengan tingkat kekasaran jalan 0,2 jika percepatan gravitasi 10 meter persekon kuadrat, bla bla bla. Jadi, berapakah kecepatan maksimum yang diperbolehkan mobil untuk melintas agar mobil itu tidak slip? Pilihannya sudah ada ya. Nah, penyelesaian soal untuk soal yang ini, kita bisa menggunakan persamaan V sama dengan akar mu gr. Mu-nya itu adalah tingkat kekasaran atau koefisien gesek 0,2. G-nya percepatan gravitasi 10 dan jari-jari lintasannya itu disini nilainya 2 meter. Jadi, 0,2 x 10 x 2 sama dengan akar 4, akar 4 itu sama dengan 2 meter persekon. Lanjut ke soal nomor 9, materinya tentang kuat medan gravitasi dan percepatan gravitasi. Indikator soalnya, peserta didik dapat menghitung perbandingan kuat gravitasi pada benda di permukaan dan pada ketinggian tertentu dari permukaan bumi. Level kognitifnya mengaplikasikan. Bentuk soalnya pilihan ganda, mungkin kira-kira soalnya seperti ini. Nah, soal ini tentang bola pejal yang kalau berada di permukaan bumi, kuat gravitasinya G. Dan bola pejal ini dibawa di ketinggian 1 x jari-jari bumi, sehingga pertanyaannya kuat gravitasinya sekarang itu berapa? Oke, penyelesaian soalnya, kita bisa menggunakan persamaan perbandingan antara percepatan gravitasi dan jarak. Di mana percepatan gravitasi itu nilainya berbanding terbalik dengan tangkat 2 jaraknya. Sehingga, kalau G1 per G2, maka nilainya akan sama dengan R2 kuadrat per R1 kuadrat. Tinggal kita substitusikan nilai-nilai yang sudah diketahui dari soal. Untuk soal model seperti ini, pengecohnya itu ada di jarak. Karena bendanya dibawa di ketinggian 1 x jari-jari bumi, maka gambarnya itu seperti ini. Jaraknya ke pusat bumi berarti R ditambah R, berarti menjadi 2 R untuk R2-nya. Jadi R ditambah R menjadi 2 R per R jadinya 2 per 1. Dipangkatkan 2, maka jadinya 4 per 1. Tinggal dikali silang, ketemu hasilnya G2 sama dengan 1 per 4 G. Jadi begitu caranya untuk kisih-kisih nomor 9. Lanjut ke soal nomor 13. Nah, untuk soal nomor 13 ini materinya tentang konsep usaha, indikator soalnya, peserta didik dapat menganalisis besar usaha yang tidak searah dengan perpindahannya. Soalnya tentang analisis ya, jadi mungkin soalnya kira-kira seperti ini. Ada sebuah balok kayu bermasa 200 gram, mula-mula bergerak ke kiri dengan kecepatan 4 meter per sekon. Kemudian balok ditarik dengan gaya 10 N ke arah kanan. Hasilnya, balok masih bergerak ke arah kiri dengan kecepatan 2 meter per sekon. Dengan perpindahan X. Jadi yang ditanyakan besar dan arah X. Jadi gambaran soalnya seperti ini ya. Mula-mula, baloknya itu bergerak ke kiri dengan kecepatan 4 meter per sekon. Kemudian ditarik ke arah kanan 10 N. Hingga bendanya itu mengalami perubahan kecepatan tapi masih bergerak ke kiri. Nah, pertanyaannya berapakah jarak perpindahan X-nya? Soal ini bisa kita selesaikan dengan menggunakan hubungan usaha dan energi kinetik. F dikali S sama dengan delta Eka. F dikali X, S-nya diganti X sama dengan setengah M. V2 kuadrat, min V1 kuadrat. Kemudian F-nya kan 10 N. Jadi 10 X sama dengan setengah dikali masanya 0,2. Dijadikan kilogram. Kemudian 2 pangkat 24, min 4 pangkat 2, 16. Jadi 10 X sama dengan 0,1 kali minus 12. Jadi ketemunya minus 0,12 meter ke arah kiri. Berlanjut ke kisi-kisi nomor 28. Nah, untuk nomor 28 ini, materinya tentang hukum kekekalan energi mekanik. Indikator soalnya, peserta didik dapat menghitung kecepatan tembak peluru pada benda yang tergantung. Level kognitifnya mengaplikasikan bentuk soalnya urayan. Nah, untuk soal nomor 28 ini, kira-kira bentuk soalnya seperti ini ya. Ada balok kayu yang tergantung pada suutas tali. Kemudian balok tersebut ditembak mendatar dengan sebutir peluru. Sehingga, balok itu bergerak naik seperti gambar ini. Naiknya itu 0,2 meter. Jadi ketika pelurunya itu masuk ke dalam balok, dia akan bergerak bersama-sama hingga ketinggian 0,2 meter. Pertanyaannya, berapa kecepatan peluru sebelum tumbukan? Penyelesaiannya, yang pertama kita gunakan hukum kekekalan energi mekanik. Yaitu energi kinetiknya disini akan diubah menjadi energi potensial. Sedangkan energi potensial di awalnya itu sama dengan 0 ya. Dan energi kinetik ketika mencapai tinggi maksimum itu juga 0. Jadi, nilai yang didapatkan disini yaitu V aksen, yaitu kecepatan peluru dan balok setelah tumbukan. Setelah balok dan peluru ini menjadi satu dan bergerak bersama. Nilainya 2 meter persekon. Jadi, ini adalah kecepatan peluru setelah bersarang dalam balok ya. Selanjutnya, kita gunakan hukum kekekalan momentum untuk tumbukan tidak lenting. Kiri-kirinya tumbukan tidak lenting itu setelah bertumbukan, kedua benda menjadi satu dan bergerak bersama-sama. Persamaannya disini yaitu MP dikali VP ditambah MB kali VB sama dengan MP ditambah MB dikali V aksen. P itu untuk peluru, B itu untuk galok. Aksen itu untuk kecepatan setelah tumbukan. Tinggal disubstitusikan nilai-nilainya. Sementara kecepatan balok sebelum tumbukan itu diam atau 0. sehingga ketemu kecepatan peluru di awalnya itu sebesar 1000 meter persekon. Oke, sampai disini video aku kali ini. Semoga video ini bermanfaat dan bisa membantu kalian yang sedang mempersiapkan ujian semesternya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye!